Pemkom melalui Dinas Perhubungan Kota Banjarbasin kembali melanjutkan proyek pembangunan dermaga Kuin Kacil dalam waktu dekat. Pada pembangunan tahap dua ini, disub melanjutkan untuk bagian atap dermaga. Sebelumnya, pada tahun 2022 kemarin, disub melakukan pengerjaan pada bagian fondasi dan lantai shelter. Untuk anggaran pada tahap kedua, disediakan anggaran Rp300 juta, sementara pada tahun 2022 tahun kemarin, sekitar Rp400 juta. Keberadaan dermaga diharapkan bisa mendukung farwisata, khususnya untuk wisata sungai. Saat ini disub sedang menunggu hasil lelak untuk pengerjaan dermaga tersebut. Kalau dermaga, lantainya sudah selesai di tahun 2022. Di Kuin Kacil, luasannya kurang lebih 4 meter x 8. Jadi belum selesai. Harapannya di tahun ini bisa selesai. Untuk atas atap, sama pagar untuk pengaman. Nah, harapannya tahun ini selesai dan bisa fungsi secara maksimal. Sehingga kami berjalan dengan teman-teman pariwisata, bagaimana wisata disitu hidup dengan sudah kita fasilitasi dermaga atau shelter untuk menunjang kegiatan wisata yang ada di Kuin Kacil. Ini sudah lelang. Ya, harapannya di triwulan 2 itu lambat-lambatnya di bulan Juli itu sudah selesai. Jadi nanti hari jadi itu sudah kliat. Diperkirakan pengerjaan tahap kedua rampung pada bulan Juli mendatang. Sementara, untuk pengerjaan 3 dermaga lain, depan sirih menara pandang, kubah basiri, dan depan balai kota Banjarmasin akan dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan.